Oke guys, dari stand UD Trucks kita lanjut lihat-lihat bus Nah Fuson ntar dulu ya, dan kawan-kawan Kita lihat bus dulu nih, karena disini ada katanya Ada 3 karoseri, ada Tentrem, ada Adiputro, ada Laksana Ayo kita lihat, seperti apa sih desain barunya Penasaran Bang Dival, mantap Ini dia guys Oke kita mulai dari karoseri Laksana Nah ini kebetulan busnya dia memakai Hino ya, udah kelihatan dari emblemnya Nah ini SR2 HD Prime Aduh, nyebutinnya ya, maksudnya SR2 HD Prime Itu baru benar guys Tuh lihat dari tampilan depannya itu, wih lampunya itu mewah sekali Di RL-nya atas bawah tengah Lampunya sudah dilengkapi LED projector Bawahnya juga ada DRL Lalu di tengahnya situ ada list chrome-nya Nah itu grill tengahnya juga ada LED Pokoknya ini mobil serba kerlep-kerlep lah, mantap ini Tuh, eh mobil ini bus, apakah boleh masuk? Kita lihat, oke Ini cuma 10 menit, oke Mbak boleh? Oke sih Yaps, oke kita Tahan dulu disini Nah kita lihat, nah ini Dari ininya aja ya Spion, frame spionnya Misalnya wah sudah terlihat koko Tidak kalah dengan kompetitornya Nah ini juga ada kaca cembungnya disini Mantap sekali Dan disini ada hand grip Untuk membantu kita mengakses ke dalam Nah ini jenis model dashboardnya seperti ini Legacy ya Modelnya, wah ini Keren sekali Ini karpetnya juga mantap ini Wow Mewah sekali nih list chrome-nya seperti ini Dan dilengkapi seperti ini ya Kalian lihat saja sendiri Wah mantap sekali Kita lihat Wow ini ternyata Seatnya seperti ini Rav Gimana Rav Wow Kamu mau coba disini Rav Coba ah Bagian interior dari bus Kino yang Karoserinya dibuat oleh langsana Seperti ini bentuknya Wah Jadi ini Seatnya Dalamnya ini Di Desain Seperti ini Bisa tiduran guys Nah ini dia Yang dipakai contohin ya Wah Mantap sekali Bisa tiduran disini guys Kayaknya bisa full Keren Sudah dilengkapi Monitor LCD Jadi sebesar Kurang lebih 8 sampai 10 inch Sekali ya Yang di val Kurang paham juga Jadi seperti ini ya Untuk entertain Dan disini terdapat AC Blower AC Ini kisih-kisih AC Seperti ini Bisa diputar-putar Seperti ini Wah Mantap sekali Ini ada lampunya juga disini Oke Nah ini ada Tombol USB Dan ada lampu penerangan Juga disini Mantap Ada bantalnya juga disini Keren banget Nah ini Visibilitas keluar Mantap sekali Nah itu Contoh Dia atas bawah ya guys Ada yang di bawah Ada yang di atas Wah Kayaknya seru banget nih Untuk perjalanan jauh Pake bus ini Om 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 Azhar Tolong om Oke 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 Akhirnya bakalan Tidur pulas nih Jalan jauh Tolong kalian naik bus ini nih Enak Gak Oke Kat Kat Ini bagian bakarnya Terdapat toilet Cuman Si kotanya lagi ramai Dilintip sedikit Ayo kita Lihat Bagian luarnya Lebih Lebih Lengkap lagi Oke 100% Karya Indonesia Wow Keren Kalian harus bangga Nah Kalau bagian depannya Udah Nah ini bagian sampingnya Seperti ini SR2 Shoot Class Namanya Jadi Bang Dival Tunjukin dulu Depannya Eh depannya Maksudnya Dalamnya Tadi Nah baru Luarnya Tau Exteriornya Seperti ini Wow Keren sekali Ini busnya Yap Ini laksana ya Laksana Wow Keren banget Yuk Mari Ini dia Bagian Belakangnya Guys Guys Wow Keren Waduh Sip SR2 Ya oke Lalu disini ada Cityline 3 Bus Spesifikasinya Spesifikasi busnya Nah seperti ini Kalian baca sendiri Ya Oke Sip Ini dia Busnya Seperti ini Ini masih Buatan karoseri Laksana Guys Nah jadi ini dia Kali ini dia memakai Bus Volvo Jadi seperti ini Bentuknya Wow Keren banget nih Kayak bus-bus luar negeri Ini ya Ya jadi Menggunakan Volvo Seperti ini Bentuknya Wow Lampunya simple Tapi Keren Terlihat Enak Enak dilihat Masih 100% Karya Indonesia Wow Ini dia Bagian sampingnya Seperti ini guys Wah Benar-benar ini Kalau Beroperasi di Jalan Karya Ini Bus seperti ini Waduh Sangat Apa Bisa mempermudah Masyarakat ya Untuk akses Luar masuknya Ini karena Rakitan Bus laksana ini Guys Nah ini Dibuat Selandai mungkin Jadi buat kalian Yang Bertubuh Kurang Tinggi Ya 160an Layak Ini Jangan khawatir Nah terus Disini juga Ada Apa ya Ya nanti Kita lihat Apa aja Fitur apa aja Yang ada di dalam Oke kita lihat Eksteriornya Dulu guys Siap 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 Oke jadi Seperti ini Bagian belakangnya Guys Wah Disini sudah Dilengkapi Dengan kamera CCTV guys Wah ini Kayaknya cocok Untuk Busway Untuk Transjakarta Cocok nih Kayak gini Ini Bus bus Kota nih Wah Ini LED nya Keren banget Ya seperti inilah Yang sudah ada Di Jalan-jalan Lampunya Seperti bis Pada umumnya Cuman dia Ada perbedaan Desain di bagian Tengah sini Ya Keren sekali Oke yuk Kita lihat Dalamnya yuk Seperti apa Yuk Oke kita lihat Dari depan ya Dari depan Seperti apa Nih Oke Ini dia Bagian depannya Wah ini Lihat tuh So apa ya Wah pendek banget Enak pokoknya Lihat tuh Pokoknya enak lah Melangkah lah Tuh Kayak naik Apa Nginjek anak tangga Tunggak tinggi-tinggi Banget Tuh Wow Ini dia Interior Apa bagian Kabin supirnya Seperti ini Wah Bus Volvo Nah disini juga Wah ada Berapa kamera Ada berapa channel Ada 9 channel Kamera pengawas Di dalam bus Dan luar bus Guys tuh Kayak seperti itu Wah mantap banget Bagus Canggih Benar Nah ini bagian atoknya Seperti ini Bagian depannya Nah itu ada Apa nih Door Emergency Control Valve Wah keren banget Terus juga ada Fitur keamanan Seperti Valo Waduh Kemana ya Coba ditelepon Terakhir sih Ngikutin ke arah sini Kayaknya ke arah sono Coba ditelepon Nah jadi seperti ini Ada Baca-baca Nah terus juga Disini Banyak yang grip Ya beskota lah ya Speknya Wah bangkunya ini Kursinya Wah Warna pink Unyuk Oke Nah ini ada bangku Kayaknya ini untuk Posisi Apa ya Manula Atau Apa ya Penyandang cacat Bisa Bisa disini Karena ini bangkunya Bisa dilipat Kayaknya Nah ya Bisa dilipat Nah jadi Penyandang cacat Bisa masuk Sini Bisa parkir Kursi rodanya Disini guys Oke Nah ini Di bagian belakangnya Oh Kayaknya ini Yang warna pink Yang ini khusus wanita Nah disini khusus wanita Dan sini Yang warna biru ini Kursi biru ini Ini Khusus pria Jadi pria dan wanita Dipisahkan Wah ini lebih aman Berarti Oke terus disini Ada tombol stopnya Seperti ini Sih mas ya Nah untuk Apa ya Memberitahu Supir di depan Kalau ada yang mau turun Oke Nah ini Pintu belakangnya Dia posisinya Berada di mid Di mid body bus Seperti itu Keren banget Nah itu di bagian atasnya Seperti floating Meninggi begitu Oke Jadi seperti itu Di boot Laksana Ada lagi SR2 HD Prime Oke gitu Kita masuk ya Nah ini High deck Bisa muat motor Wah ini bagasinya Bisa buat motor Mantap Keren Wow Ya Weh Seperti ini Keren banget Keren banget Nah ini spesifikasinya SR2 HD Prime Weh Mantap Cukup Di pause Di pause aja Kalau yang mau baca-baca Silahkan Nah ini Tampak depannya Seperti ini Kita lihat Kita lihat Interiornya Guys Wah Bang Dibaw Paling demen Lihat interiornya Guys Waduh Keren banget Ini interior dashboardnya Ada lampu Ini ya Ambient lightnya Di bawah sini Jadi terlihat Wah Mewah banget Dan bisa Berubah warna Ada warna biru Kuning Merah Mungkin Wah Macem-macem lah Seperti ini Nah ini Kebetulan Mercy Jadi Yang di Bandi vitamin Ada Dia bisa Merakit Bodi Anu Apa Hino Volvo Mercy Dan Satu lagi Mungkin berbeda lagi Mereknya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sofa keren banget Ya dilengkapi lantainya Lantainya dilengkapi lampu LED Jadi untuk Apa ya Kalian naik turun bagus banget Dan disitu juga akan dapat meja Oke Kita lihat yang lain Mantap nih Yuk Dan satu lagi Nah ini Bus tingkat ya Double decker kayaknya nih Udah kelihatan dari bodi Nah ini Dari bodinya udah kelihatan Nah ini Bagian belakangnya seperti ini SR2 Laksana Ini masih Legasi Laksana ini OSR2 ini kayak gini Keren banget ya Bagus Bus jaman sekarang itu bagus Yuh United Tracker Oh ini Bus merek apa ya Oh masih Scania Oh ya Scania Scania Jadi empat merek bus Yang bisa dirakit oleh Laksana Scania Hino Volvo Dan Mercedes Benz Jadi seperti ini Tampak depannya guys Ya tampak depannya sih Sekilas ya Sama semua ya Hampir sama Cuman yang membedakan interior Dan fasilitasnya Di dalam gitu Coba kita lihat Seperti apa Bus double decker ini Wah tapi ini secara Headroom ini Gak sekali ya Kalau kita masuk dari Depan sini Nah udah pasti mentok Bung dekol sampai Menuduk begini Bung dekol sampai Menuduk begini ya Kemudian Oke Nah ini interior Dari bagian Kabin depan Supirnya Wah ini banyak Tombol-tombol Untuk apa aja nih Ada untuk TV Apalagi Wah banyak Pokoknya Oke lanjut Kita ke Tengahannya Sipa Oke Yaps Oke Jadi di bagian Tengahnya nih Nah ini ada Jokre cleaning Lengkap dengan Footrestnya juga Ada tiga cup holder Lalu sini juga Kayaknya nih Pengaturannya sudah digital Tapi sayang Tidak bisa hidup Oh ini bisa nih Wah Oh iya bisa Ini berfungsi Wah mantap banget Yuk kita lihat ke Lantai atas Seperti apa Lantai atasnya Oke Nah ini tangganya juga Sudah dilengkapi lampu Jadi jangan khawatir Tersandung ya guys Tetap hati-hati Oke ini bagian Lantai atasnya Ini Keren banget Coba kita lihat Bagian depan Oke jadi bagian depannya Seperti ini Di Bus double decker Buatan Karoseri Laksana Iya Oke Dan disini juga Dilengkapi Bagasi Kabin Wah Mewah sekarang Ini ada Panel woodnya Ada list Apanya ya List silvernya Wah mantep lah Keren Keren Yuk Oke kita lihat Yang lain Oke guys Jadi itulah Yang ada di Dalam Wood Laksana Karoseri Laksana Jadi seperti itu Yang disuguhkan Wah mantep sekali Oke di Valfari Channel Mohon undur diri Untuk sementara Masih ada lagi part-part Berikutnya Masih di event Oke Untuk sementara Di Valfari Channel Sign out Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baru Terima kasih.